Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana migrasi antar server ya di sini lebih jelasnya bagaimana memindahkan file atau database dari hosting ke hosting lain tanpa harus registrasi lagi alasan kenapa tidak harus registrasi karena kalau misalnya registrasi kemudian dari nol kita kan dari nol kita harus mengisi lagi data siswa dan lain sebagainya ya pengaturan-pengaturan yang ada di admin kalau backup RDM yang didapatkan dari admin RDM itu harus ke RDM yang sudah registrasi jadi ini kan posisinya RDM ini tidak registrasi tapi kita memindahkan tanpa registrasi jadi bukan backup RDM sekali lagi kalau backup RDM berarti kan dari RDM yang sudah jalan kemudian di backup di halaman backup and restore kemudian backupnya di download dan kita pindahkan backupnya ke server yang lain Nah kalau backup RDM ini karena posisi RDM yang satunya juga harus sudah registrasi nah disini saya tegangkan bagaimana caranya memindahkan memindahkan antar hosting tanpa harus registrasi lagi dan semua data kita pindah seutuhnya ya seperti itu baik kita langsung saja disini saya buka dua cipanel yang pertama cipanel yang eh KKM Sukabumi yang ini adalah cipanel yang baru yang baru di sini saya sebut saja disini cipanelnya asa idah ya eh baik berarti kita harus ngambil database di cipanel yang lama pertama kita masuk dulu cipanel yang lama kita masuk dulu langsung kita menuju ke PHP my admin karena kita hanya mengambil database saja saya ambil database saja yang ini yang tes kemudian kita export ya export itu sama dengan download kita download database-nya sudah selesai satu yang kedua ma-nya ya ma-nya kita download juga karena saya akan memindahkan dua lembaga export lagi seperti itu Oke selanjutnya ini di cipanel yang pertama kita tutup karena kita hanya mengambil database Oh ada yang belum ya maaf ada yang belum di file manager disini kalau misalkan di cipanel yang lama ya misalkan disini ini ya ada file upload berarti kan disini ada logo ada foto dan sebagainya Nah ini kan tidak ikut ke mysql tidak karena file image atau file apapun ini maksudnya ke folder di sini kita kompres dulu ya kita jadikan sip dulu oke sudah ini kemudian yang ini juga kita download seperti itu ya selanjutnya ini yang di cipanel yang lama kita tutup cipanelnya kita tutup seperti itu kita masuk ke cipanel yang baru kita masuk ke cipanel yang baru kita login ke cipanel yang baru kemudian di di hosting yang baru disini kita masuk ke menu sub domain disini kita tuliskan nama sub domainnya saya coba disini rdm mts kemudian kita create ya oke sudah sub domain sudah terbentuk disini rdm mts kemudian kemudian kita kembali ke menu utama kita cek yang PHP multi-manager rdm mts ini 74 kita akan mencoba memakai versi 74 ya PHP Oke selanjutnya kita cek juga select PHP version disini kita pastikan dulu extensionnya apakah ion kubinya aktif kemudian zipnya juga aktif Oke selanjutnya kita lihat optionnya ini ini yang wajib ya ini wajib harus tercentang seperti ini kemudian yang di bawah disini kalau misalkan masih di bawah 13 jadi ini diganti dengan 13 ini sudah ya kita kembali ke menu utama kemudian kita buat database sebelum buat database kita siapkan dulu not pad ya yang ini ya oke masih kosong nah ini siapkan ini karena kita akan membuat database ya berarti masuk ke mysql database disini kemudian kita tulis nama database-nya bebas ya ini disini apa saja boleh saya coba rapor ya rapor mts kemudian create database disini yang ini nama database yang ini kita copy nama database kembali kemudian user database disini misalkan rdm mts rdm ku seperti itu kemudian passwordnya kita menggunakan password generator atau bisa ditulis manual disini bebas disini saya mencoba menggunakan password generator ctrl c checklist use kemudian create user jadi langsung dua ya password passwordnya disimpan di not fade oke user kan selanjutnya kita padankan ya padankan antara rdm ku dengan rapor mts ya oke kemudian add disini alfiri village kemudian make change sudah itu kita masuk ke file manager disini di file manager klik yang public html kemudian klik yang rdm mts ini di folder ini kita upload rdm versi hosting ya rdm versi hosting yang ini open kita tunggu proses upload selesai oke berarti upload selesai kita back seperti biasa kita ekstrak disini nah ini ada rdm versi ini jangan dulu dibuang ya karena nanti disini saya akan masukkan yang ma berarti nanti tinggal dan move aja ke sub domain ma jadi tidak perlu upload lagi ya jadi kalau misalkan lebih dari satu sekolah penguploadan itu cukup satu kali tidak perlu berkali-kali yang ini nanti tinggal klik move tindakan ke nama foldernya misalkan nanti rdm mts ya seperti itu ya oke sekarang kita lanjut ke proses instalasi ke proses instalasi berarti oke proses instalasi dimulai yang ini berarti usernya adalah ini kita copy ini instalasi seperti biasa ya kemudian ini paste yang terakhir ini adalah passwordnya oke kita tunggu proses instalasi selesai ya oke instalasi berhasil kita masih menunggu prosesnya oke ini proses semuanya sudah selesai proses instalasi sudah selesai nah disini kan seharusnya kita registrasi di sini kita abaikan saja ya kita abaikan kita masuk lagi ke cipanel kita masuk lagi ke cipanel kita masuk lagi ke cipanel oke kita langsung menuju ke php myadmin disini ini rapat mts kan kita klik di database nya ini 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 adalah database hasil instalasi tadi ya kemudian database yang hasil instalasi ini kita buang saja check out kemudian draw kita buang seperti ini sekarang database kosong kan kemudian kita input kita upload yang database dari server yang lama kita pilih tadi itu tersimpan di download ya saya coba di sini yang mts tadi ya ini adalah database SQL yang dari server lama ya oke kemudian kita open go kita tunggu prosesnya sampai selesai oke kalau kejadian seperti ini abaikan saja ya harusnya kan tadi itu kalau biasanya ada warna hijau kan tapi kalau kejadian seperti ini ini kan terlalu lama ya request to text the long ya kita abaikan saja ya berarti database nya sudah masuk kita coba lagi lihat ya apakah database sudah masuk atau belum kita klik PHP my admin lagi kemudian klik yang mts yang ini kita cek database sudah masukkan ini database dari server yang lama ya oke selanjutnya kita tutup cipannya kita clear history dulu setelah clear history kita lihat apa perubahannya disini kan harus registrasi saya refresh sekarang klik refresh maka rdm sudah kembali normal dan ada di hosting baru ya tanpa harus registrasi kita tes kita cek kita login 1 2 3 berhasil ya seperti itu semua data kembali normal dan tidak ada kurang sesuatu apapun riwayat login semuanya masih ada ya seperti itu begitulah cara bagaimana migrasi antar server disini antar hosting dan rdm tidak perlu registrasi ya seperti itu disini logo saya lihat di profil madrasah logo masih ini ya berarti tadi logo belum di upload ya kita coba upload saja dulu ini sudah normal kita masuk lagi ke cipannya berarti kan kita masuk ke cipannya lagi tadi yang belum adalah logo ya logo itu berarti uploadnya disini di rdm mts disini berarti kita upload cari file yang tadi didownload itu disini kalau misalnya nah ini upload ya oke langsung di sini ada upload kemudian kita ekstrak saja seperti ini oke oke di sini sudah ada file upload ya selanjutnya kita tutup lagi cepatnya masuk lagi ke rdm mts oke seperti ini kemudian saya coba masuk lagi seperti ini seperti ini login ya kita cek dan logonya sekarang sudah berubah sudah berubah seperti itu ya jadi kalau nanti misalkan guru ya guru ini misalkan sudah upload foto dan sebagainya itu nanti guru juga akan kembali foto-fotonya juga akan kembali oke mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih